Assalamualaikum, balik lagi di youtube channelnya Femcation ID Aku akan kasih review lengkap dan info wisata keluarga rama anak Kali ini aku lagi ada di Transera Harapan Indah Bekasi Jadi guys, kenapa aku kesini? Karena Transera punya wahana dry packnya seperti Bobo Mekar dan Piting Zoo Oke, let's go! Jadi, di pintu masuk harus banget scan peduli lindungi dengan minimal 1 kali vaksin Di atas 80 cm sudah dikenakan biaya Ini abi diarahkan ke informasi untuk pemilihan tiket Jadi, aku milih semua wahana dengan harga Rp50.000 Cek info lengkapnya di deskripsi boxku ya Lanjut, jadi dari informasi kita akan dikasih struk tiket yang harus dibayar di loket selanjutnya Nanti juga kita harus nyewa gelang pintar dengan deposit sebesar Rp30.000 Gunanya untuk pembelian ban dan makanan Gelang pintar ini bisa kita isi saldonya di loket masuk atau di dalam motorpacknya ya Oke, ini dia tampak depannya Ini pintu masuknya Arah sana kolam anak Lalu ada food court Nanti kita bisa lihat juga ada kolam arus Dan di sebelah sana ada food court juga Terus nanti di ujung sana ada wahana dry packnya seperti Piting Zoo dan Bobo Mekar Abi dan Mikdet mau menuju ke Piting Zoo Yeay, jadi kita mau lihat hewan dulu ya Dan kemana-mana karena dari Piting Zoo kita mau main ke Bobo Mekar Selamat menikmati di Piting Zoo nya Selamat menikmati di Piting Zoo 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 Selamat menikmati di P bonito Setelah asik nih kita bermain sama hewan-hewan yang lucu Lanjut kita mau main Bobo Mekar Lokasinya di samping Pitting Zoo nya ya Nah bermainnya hanya 1 kali permainan seharga tiket masuk yang sudah kita bayar Sekitar 10 menit kita bisa menikmati wahana babamkarnya Setelah asik nih kita bermain di lokasi dry parknya Kita mau ke lokasi water parknya Migdet udah gak sabar menuju kolam anak Oke guys jadi Migdet mau main dulu ya di kolam anak Jangan kemana-mana karena habis dari sini nih Kita mau main ke wahana perosatan untuk dewasa Dan kita mau nyewabannya Oke stay tune terus ya Oke ini dia yang ku tunggu tunggu Gak sabar mau nunjukin ke kalian perosatan yang seru banget Nah karena aku udah bayar di loket tinggal serahkan struknya aja deh ke penjaga bannya Tempat bannya ada di bawah perosatan dewasa ya guys Nanti di depan samping sebelah kanan ada sawung yang bisa kita sewa Info harga cek deskripsi boxku ya Nah ini dia sawungnya Lanjut nih karena Migdet belum boleh naik Migdet bakal aku ditipin dulu keendahnya Oh iya sekedar info Jadi kalau kita nyewa band double Bisa ditukar-tukar sama band single Misal abinya udah gak kuat naik Aku bisa nukurin band double ke band single Ini dia wahana slidernya Yang warna merah namanya crazy cone Bisa menggunakan band single atau double Yang warna kuning biru namanya congol slide Terbuka dan tertutup harus menggunakan band double Moe CO2nya slider yang menggunakan matras Nah crazy cone ini punya 3 cone Dan sensasinya itu berasa kayak naik wahana Korang-korang yang ada di dufan Hei pokoknya seru banget Oke lanjut Aku mau cobain wahana moe CO2nya Jadi kita harus ambil matrasnya Sendiri di depan perosotannya ya Empat perosotan di Transera ini Punya peraturan yang harus tinggi badannya itu Minimal 120 cm yang boleh naik Selebihnya kulit ada yang pakai baju kaos Itu dibolehkan untuk naik Selanjutnya perosotan congol slide Yang super aku rekomendasi Masya Allah kenceng banget Berasa kayak dilempar Dan jujur aku kaget Airnya itu nyiprat ke muka aku Ampe keselak ditambah Pas mendarat Band kita kebalik dong Gimana gak panik Tapi Alhamdulillah Masih aman semuanya Hei Nah ini kan seru banget Oke nih habis ini Aku mau ambil mikdat dulu Untuk ajak main ke wahana selanjutnya Yaitu wahana kolam arus dan kolam ombak Ini Abi udah gak kuat guys Hei Jadinya udah nyerah Buat cobain perosotan congol slide yang tertutup Nih terus Di dalam sini juga nih Ada Apa tuh namanya Kayak souvenir gitu tuh Yang buat dijual ke anak-anak Kayak misalnya souvenir Apa tuh namanya Ban Terus habis itu buat tempat HP Terus tembakan air nih Mikdat beli tembakan air Yang kecil harganya Rp30.000 Oke Mikdat udah gak sabar Mau main ke kolam arus Nanti setelahnya dari kolam arus Kita mau main di kolam ombak Jangan kemana-mana ya Karena aku akan kasih info Kapan Ombak itu akan dibuka Dan seperti apa keadaannya Keep watching terus ya Setelah dari kolam arus Kita mau ke kolam ombak Kolam ombak ini Dibuka per 30 menit sekali Jadi kolam ombak ini Kalau sudah selesai dinyalakan Kita disuruh untuk meninggalkan kolam Untuk menghindari kerumunan Karena bisa kita lihat ya Kolamnya itu kecil Oke Terakhir Ada 2 wahana Di Transera Yang sudah tidak beroperasi lagi Nah Kata miminnya Ini mau diganti Dengan wahana baru Yang lebih seru Masya Allah Gak sabar Oke Sekian review dari aku Kalau kalian suka Jangan lupa Subscribe Like dan comment Tekan tanda loncengnya Untuk video aku Selanjutnya Thank you Bye bye semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa